Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya akan coba menggunakan yang namanya STB minus monitor jadi STB ini STB minor monitor ini adalah buatannya Bang Raizal untuk mendownloadnya linknya akan saya sediakan di deskripsi apa sih gunaan STB minus monitor ini gunaan dari STB minus monitor ini kita dapat memonitor si semua STB yang kita gunakan untuk mining soalnya saya memiliki 18 STB dan disini semuanya mining virus dan selain itu di STB minus monitor ini juga dapat otomatis installin sisi minor di STB nya sekaligus menjalankan ya Oke buat temen-temen yang ingin tahu mana caranya kita mulai aja tutorialnya sebelum kita melihat video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke pertama-tama kita disable dulu si sisi minor yang udah pernah kita install ya buat temen-temen yang udah nginstall sisi minor sebelumnya tapi kalau yang belum pernah nginstall sisi minor teman-teman enggak perlu melakukan tahapan ini untuk nginstallnya kalau temen-temen menggunakan service silahkan temen-temen disable servicenya cuman kalau disini saya menggunakan crown crown tab jadi saya akan disable dulu crown tab nya nah cara nge-disable nya ini temen-temen cukup beri tanda pagar saja di awalnya seperti ini oke setelah itu teman-teman simpan dan temen-temen perlu restart dengan mengetikan reboot ini karena saya udah pakai minor yang baru jadi saya nggak akan restart saya akan disable dulu si mainer yang barunya biar nanti bisa terlihat perbedaannya ya salah satunya aja saya stop nih yaitu kita keluar dari terminalnya oke jadi kita perlu buka ini jadi temen-temen kalian perlu download lalu buka si monitor win ini disini saya akan ekstrak nah ini file-nya udah ada nah isi dari si folder monitor ini ada dua buah file dan satu folder jadi teman-teman pertama masukkan dulu atau buka dulu si setup setup ini kita perlu memasukkan passwordnya password dari stb temen-temen harus password rootnya ya ya setelah masukkan kita enter dan otomatis ketutup lalu muncul file.enf nah setelah muncul sekarang kita jalankan si file ambient monitornya setelah itu kita buka si browser-nya nanti tampilannya akan seperti ini alamat yang dimasukkan ada localhost ya gimana caranya memunculkan si stb-stb kitanya ini kita perlu masuk ke setting dulu pada pilihan worker name saya menggunakan usehostname lalu disini nih ini sesuaikan dengan eh alamat dari stb teman-teman ya tapi teman-teman cukup masukkan tiga ini aja yang belakangnya enggak nanti dia akan scan semua saya itu kita setting si mainernya mainernya kita setting di sini ini servernya kita masukkan sesuaikan dengan server yang teman-teman gunakan ya di sini saya menggunakan sekul jadi settingannya kayak gini lalu walletnya ini saya masukkan login wallet buggy saya untuk passwordnya kita masukkan seperti ini nah ini ini passwordnya disesuaikan dengan settingan teman-teman setelah itu kita tekan save lalu kita tutup juga udah muncul konflik tersimpan selain khas selanjutnya kita tekan tombol start scan nah disini ini akan otomatis nge-scan ya disini saya memiliki 18 stb yang lainnya udah saya konflik nah pakai si stb minor monitor ini nah tadi yang HG1 itu saya di saya matikan jadi statusnya oranye gimana cara untuk nyetingnya kita bisa tekan auto config and start all nah ini ini untuk nyeting semua ya tapi kalau kita pingin setting 11 stb kita tetap cukup tekan saja yang ini konflik and run minor nanti sebentar lagi ini akan hijau dan muncul hashrad nya di kolom speed ini saya masuk ke simpelnya nah ini disimpelnya kita bisa kelihatan disini dia udah hijau tapi hashrad nya belum masih na itu karena kemungkinan si stb nya belum melakukan share jadi si stb minor monitor ini juga bisa ngedetek IP address dari stb-stb kita sampai si suhu ini suhu dan ini load CPU nya ya nah ini kita udah muncul si speednya berarti si stb nya udah melakukan share dan ini share nya itu satu berbandingkan dengan yang udah jalan lama ya ini 3319 dan si informasi ini akan terus terupdate oleh si stb mainer monitornya selama si ambian monitor ini berjalan jadi si ambian monitor ini yang berfungsi untuk mendeteksinya mengambil datanya lalu browser hanya berfungsi untuk menampilkan informasi yang diterima dari si stb nya oke teman-teman segitu aja video saya kali ini semoga teman-teman suka klik tombol like nya dan subscribe juga channel saya ini biar teman-teman nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya